Kronologi kasus istri dituntut satu tahun penjara karena marahi suami mabuk Kasus seorang istri di Karawang, Jawa Barat dituntut satu tahun penjara karena marahi suami yang pulang dalam keadaan mabuk Kini ditangani Kejaksaan Agung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Umum melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan kasus tersebut Berdasarkan hasil eksaminasi khusus, kasus kekerasan dalam rumah tangga Sikis oleh terdakwa Valencia terhadap suaminya, CYC Kejagung pun mengambil alih kasus tersebut Selain mengambil alih kasus, Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan fungsional terhadap Jaksa yang menangani perkara tersebut Diberitakan kompos.com pada 11 November 2021, kasus KDRT Sikis ini berawal dari laporan Valencia terhadap CYC atas kasus penelantaran istri dan anak CYC yang merupakan seorang pria asal Taiwan kemudian menjalani persidangan di pengadilan negeri Karawang Namun, CYC balas melaporkan Valencia pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jawa Barat Lantaran melakukan pengusiran dan tekanan Sikis CYC ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020 Sedangkan Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT Sikis pada 11 Januari 2021 Dalam sidang dengan agenda penuntutan di PNK Rawang 11 November 2021, Caksa penuntut umum Glendi Rivano membacakan tuntutan satu tahun penjara untuk Valencia CPU Glendi Rivano saat dikonfirmasi usai sidang menyebutkan kasus itu masuk dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Glendi juga mengatakan CYC mengaku diusir dan juga dimarahi dengan kata-kata kasar yang menyebabkan Sikisnya terganggu Pada saat mendengar tuntutan satu tahun penjara, Valencia mengutarakan keberatan dan menganggap bahwa dirinya didiskriminasi Usai sidang, Valencia mengaku bahwa ia mengomeli CYC lantaran sang suami kerap mabuk-mabukan Ia juga heran mengapa dirinya mendapat tuntutan satu tahun penjara hanya karena perbuatannya itu